Haleluya, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini bersama dengan saya Erina ingin memandu saudara di program acara Holy Land Journey. Ini adalah program acara dimana kita akan menyaksikan napak tilas perjalanan Tuhan Yesus di tanah perjanjian. Di sini saya akan mengajak saudara untuk menyaksikan tempat yang dipercaya adalah rumah Maria Ibu Yesus. Ketika itu malaikat datang kepada Maria. Ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh anugrah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nasaret terletak di dataran tinggi dan kini merupakan kota terbesar di Galilea Selatan. Tetapi Nasaret sekarang sangat berbeda dengan Nasaret semasa kehidupan Yesus. Nasaret lama terletak di pusat kota masa kini, di tempat berdirinya Basilika, Kabar Baik, serta gereja St. Yusef. Di sekitar Nasaret terdapat bukit-bukit yang bentuknya mirip sekuntung bunga. Baik, Mereza, kita sudah sampai pada gereja Kabar Gembira. Kita ini di kota Nasaret ya. Kita akan lanjutkan perjalanan kita di gereja Kabar Gembira. Sejati-bukit yang menunggu. Sejati-bukit yang menunggu. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. dari kota Nazare, dari gereja di sini gereja namanya Kabar Gembira gereja Annunciation gereja di sini Bapak dan Ibu, gereja yang modern, bangun tahun 1965 bangun di atas gereja dari waktu Byzantium, waktu kita masuk Bapak dan Ibu masuk langsung ke lantai pertama ada lantai lagi di atas, lantai kedua dimana Misa-Misa Katolik ya, depan gereja ini gereja bangun oleh Italian Arkitek namanya Giovanni Mautio yang perkenal sekali gereja bangun di atas rumah tradisi dimana rumah asli rumah Maria dekat sini Bapak dan Ibu, waktu kita di atas tingkat kedua, kita keluar langsung ke gereja Yusef rumah Yusef, dimana rumah Yusef kita akan melihat juga gereja Yusef di sini Bapak dan Ibu di depan gereja, dua pintu dalam dua pintu ada beberapa cerita dari perjanjian lama dan perjanjian baru bisa mengerti dari gambar-gambar yang dilihat di sini keluar gereja Bapak dan Ibu bisa lihat Maria dari mana-mana seluruh dunia sampai empat bulan yang lalu tidak ada gambar Maria dari Indonesia dan dari Singapur baru taruh Singapur di sini dan Indonesia kemudian bawah gereja kabar baik terdapat sebuah gua yang secara tradisional ditunjuk sebagai tempat Maria menerima kabar baik dari malekat Gabriel pada altar dari Marmer dalam gua ini terdapat tulisan latin verbum caro hic factum es yang berarti di sini sabda telah menjadi daging di sebelah kanan altar ini ada sebuah tiang dimana dulu menurut tradisi berdiri malekat Gabriel pada saat ia berjumpa dengan Maria di gua itu dapat dilihat grafiti artinya ukiran-ukiran pada cadas berupa salib seruan Yunani sema pia di sinilah Maria menerima kabar baik itu ya Bapak Ibu dimana Maria akan mengandung darah kudus dan melahirkan Yesus di tempat ini Nazareth di tempat Joseph dan Mary di mana mereka hidup kita telah mengalami kepercayaan miracle of incarnation miracle of incarnation God incarnating becoming a human sailing among us human and then show us our his divinity this is the incarnation of God this is the miracle of incarnation this is the largest church we have in basilica in the holy land basilica ini basilica terbesar ya Bapak Ibu di holy land ya and here we see Jesus Gabriel announcing the good news on the holy mother and the result is the four questions that we read and believe in and on this beautiful facade it's written and the world this is the Greek she translated English and the world became flesh and dwelt among us and the world became flesh and lived among us ya misteri misteri apa menjadi tumbuh dan menjadi ada ya Bapak Ibu ya semua ada dalam rumah ada kolam seperti ini karena waktu itu semua orang Yahudi mereka ortodoks ultra ortodoks ya mereka fanatik dengan religion dengan agama dan mereka harus tahir harus baptis setiap hari ya seperti orang itu yang tinggal di gurung orang isi di tempat ini namanya kumrah tapi disini semua rumah hampir semua rumah ada kolam kecil seperti ini dan dari mana bawah air air bisa lihat di sini Bapak Ibu ini gambar bisa lihat saluran air di bawah tanah ini asminya di sini gambar di situ dari asmin saluran air itu Bapak Ibu lewat semua rumah-rumah Nasaret di bawah tanah di bawah lantai rumah ini saluran air karena Nasaret itu Galilea di bawah ada Galilea atas Amper Galilea atau Lower Galilea Nasaret di tempat Lower Galilea saya beritahu ada dua pohon arah salah satunya yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan nah ini salah satunya ini saudara pohon arah yang tidak bisa dimakan besok kita jalan ke tempat pohon arah yang bisa kita makan go he did not come to cancel the law of Moses and Abraham he came to elaborate on it and explain it to us in a different way when our master came he did not cancel the old testament he added the new testament here we want to see the comparison Abraham showing full obedience to God when he told him go to Mount Moriah and kill your son he did not question God's authority here we see the son of man sacrificing himself for our sins to show that he is obedient to God as well quickly the principal life of Jesus the birth of Jesus in Bethlehem the three wise men coming this is Jesus dedicated in the temple as a young boy baby the massacre of the innocent on the sword of King Herod flying to Egypt Jesus arguing with on the teaching steps in Jerusalem with the rabbis arguing with the law Jesus working with his father Joseph as a carpenter John the Baptist baptizing our Lord paving his way for his ministry Jesus goes to the sea of Galilee and he calls upon his disciples and this is the miracle of feeding of the multiplication thousand this is when Jesus memberi makan 5,000 orang God and he goes to the Lord of the as a carpenter 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 Yang sedang disampaikan kepada Maria Saat malaikat datang kepada Maria Bahwa dia akan mengandung Dia akan melahirkan seorang anak Dan anak itu menjadi juru selamat Bagi dunia dan itu kabar yang Luar biasa sekali Saya bacakan yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 Sampai 38 Yang terjadi di tempat ini Lukas pasal 1 ayat 26 Mulai Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat ke sebuah Kota di Galilia Bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang Bertunangan dengan seorang Bernama Yusuf dari keluarga Daud nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai Engkau Maka terkejut mendengar Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya dalam hatinya Apakah artinya salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau peroleh Kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Yang mahat tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tata Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakob Sampai selama-lamanya Dan kerajanya tidak akan berkesudahan Kata Maria Kepada malaikat itu Bagaimana Hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah Yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab anak yang ada Yang akan kau lahirkan itu Akan disebut Kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth Sanamu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah Bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini Amba Tuhan Ya terjadilah kepadaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Surah itu yang senang terjadi Surah di tempat ini Ya di Nasaret Surah di sebuah tempat Gua Zaman dulu rumahnya adalah Gua-gua Surah Disebut Surah Malaikat datang Beritakan kabar baik Yang luar biasa sekali Surah Maka gereja ini disebut Gereja kabar baik Kalau kita bisa renungkan Itu kabar yang luar biasa sekali Kenapa Maria akan melahirkan Sang juru selama dunia Allah akan dilahirkan di dalam dunia Melalui dirinya Surah Itu kabar yang luar biasa sekali Yang membuat Maria ini Wah Akan mengalami sesuatu yang luar biasa Saya percaya itu kabar yang sangat amat baik Kalau dalam hidup kita Kita bisa melahirkan seorang anak yang baik Surah Itu kita bersyukur Kita bisa melahirkan seorang anak yang sukses Surah Wah itu kabar baik Surah Itu luar biasa Apalagi Surah Melahirkan seorang pahlawan Surah Bagi bangsa kita Itu kabar yang luar biasa sekali Tapi Maria lebih daripada itu Surah Kabar yang luar biasa Dia akan mengandung Dia akan melahirkan Sang juru selamat Itu luar biasa sekali Surah Namun Surah Ya berita yang luar biasa Ini adalah berita Yang sebetulnya Mustahil Gak mungkin bisa dialami oleh manusia Bagaimana dia akan mengandung Surah Melahirkan Ya Sang Mesias Allah Dilahirkan dalam dunia Secara manusia Gak mungkin Bahkan tadi kita sudah dengar Bahwa Maria berkata Kepada malaikat itu Bagaimana itu mungkin Aku belum bersuami Jadi gak mungkin Dia bisa Ya mengalami seperti itu Tidak mungkin Maria itu bisa mengandung Melahirkan Sang juru selamat Allah Anak Allah sendiri Surah Bagi manusia Bagi Maria Tidak mungkin Tetapi saya bersyukur Surah Malaikat itu menjelaskan Dikatakan Oh Kuasa Allah Dari tempat yang tinggi Dikatakan Dari tempat yang tinggi Akan datang Menaui engkau Allah sendiri Akan berkarya Sehingga engkau Mengandung karena Kuasa Allah Karena karya Allah sendiri Bukan karena engkau Surah Kalau kita bisa renungkan Sampai disini Kita bisa tahu bahwa Bagi manusia Memang gak mungkin Bagi Maria Memang tidak mungkin Tapi ternyata Surah Karena itu adalah Inisiatif dari Allah sendiri Karena itu adalah Keendak Allah sendiri Karena itu adalah Allah Yang akan melakukan sendiri Maka sungguh-sungguh Tidak Sungguh-sungguh Tidak ada Yang musahil Pasti bisa terjadi Karena Allah sendiri Surah Oh itu sesuatu yang luar biasa Bahkan ditegukan juga Oh Tuhan juga Sedang berkarya Ya sananya Elisabeth dikatakan Juga sedang mengandung Bahkan mengandungnya Masa tuanya Kita harus tahu Surah Elisabeth itu Mandu Sudah tua Bisa mengandung Surah Memang secara manusia Elisabeth juga Gak mungkin bisa Tapi karena Tuhan yang punya Inisiatif Tuhan yang melakukan Maka bisa terjadi Surah Maria ditegukan Seperti itu Dan saya bersyukur Akhirnya Maria berkata Dia percaya Aku ini ambamu Terjadilah Seperti yang kau katakan Nah di kisah ini Kita bisa belajar Satu Ya Pengertian tentang Iman Surah Berani percaya Kepada firman Tuhan Berita yang disampaikan Surah Berani percaya Kepada janji Tuhan Surah Sekalipun itu mustahil Sekalipun itu kelihatannya Tidak mungkin Bisa kita alami Seperti yang dialami oleh Ya Maria Ada hal yang luar biasa Sudah dijanjikan Dalam hidupnya Tapi itu Tidak mungkin Secara manusia Bisa terjadi Surah Belajar seperti yang Dikatakan oleh Malaikat Surah Kita harus bisa melihat Memang bagi kita Tidak mungkin Tetapi kalau Itu yang berjanji Adalah Tuhan Itu yang akan Memberkati Itu yang melakukan Adalah Tuhan Maka tidak Ada Yang mustahil Kita bisa Lihat tadi Apa yang dialami Oleh Maria Oh Surah Sungguh Sungguh Itu sesuatu yang luar biasa Sajak Saudara berani Percaya Berani berkata Seperti Maria Saat saudara Mengharapkan sesuatu Dan saat saudara Merasa firman Tuhan Berbicara kepada saudara Tuhan itu bisa Menyembuhkan saudara Tuhan itu bisa Memulihkan rumah tangga Saudara Tuhan bisa Menolong Studi saudara Tuhan bisa Menolong Pekerjaan saudara Bisnis saudara Tuhan bisa Menolong Keuangan saudara Bahkan Tuhan bisa Menolong Jabatan saudara Tuhan bisa Menolong Masa depan saudara Sekalipun mungkin Bagi saudara Sebetulnya Mustahil Tidak mungkin Karena saudara Merasa Saudara gak punya Kemampuan seperti itu Tidak mungkin Utangnya begitu banyak Sedangkan Dana saudara Keuangan saudara Sudah habis-habisan Gak mungkin Saudara Tapi hari ini saja Kalau saudara Mengalami Keuangan seperti itu Saudara Belajar Berani Bisa melihat Belajar Bisa mengerti Bahkan Belajar Bisa percaya Memang Bagi kita Tidak mungkin Bisa terjadi Tapi satu hal Kalau Tuhan Sudah berkata Dia akan Menolong kita Dia akan Memberkati kita Kita berani Mengamininya Kita berani Menerimanya Dengan iman Bila kita Belajar berkata Seperti yang dikatakan Maria Aku Ambamu Tuhan Jadilah Seperti yang Kau katakan Kalau saudara Sedang Alami Ya masalah Apapun Masalah Keuangan Berani Seperti itu Bahkan Masalah Kesehatan Mungkin Ada juga Ya Sedang Dalam Keadaan Yang luar biasa Sekali Masalah Kesehatan Saat kita Mendapat Sakit Pelakin Yang berat Tetap Saja Berani Berkata Memang Dokter Sudah Tidak Bisa Ini Sakit Keturunan Obat Yang Belum Ditemukan Tapi Kalau Tuhan Yang Mau Menyebutkan Bagi Tuhan Tidak Yang Mustahil Surah Punya Masalah Roma Tangga Surah Punya Masalah Jabatan Surah Punya Masalah Dengan Studi Surah Punya Masalah Apapun Sekali Berani Percaya Kita Sedang Ada Di Satu Tempat Yang Menegukan Di Tempat Ini Sungguh Kuasa Tuhan Mujijat Tuhan Sudah Dinyatakan Surah Tuhan Sudah Melakukan Mujijat Yang Tidak Mungkin Dilakukan Maria Yang Tidak Mungkin Dilakukan Oleh Manusia Tapi Tuhan Sudah Menyatakan Kasih Karunia Bahkan Sanjuru Selamat Yang Dilahirkan Untuk Kita Akan Menyelamatkan Hidup Kita Menyelamatkan Kesehatan Kita Menyelamatkan Roma Tangga Kita Keuangan Pekerjaan Bahkan Suruh Keberadaan Kita Tangkap Kebenaran Ini Dan Imani Sehingga Tempat Ini Nasaret Tempat Kabar Baik Diberitakan Kita Diberkati Kabar Ini Menjadi Kabar Baik Bagi Setiap Kita Dan Sungguh Mendatangkan Kebaikan Bagi Setiap Kita Tuhan Berkati Haleluya Saya Yakin Saudara Diberkati Melalui Firman Tuhan Yang Disampaikan Pada Hari Ini Mari Saudara Kita Sebagai Umat Pilihan Allah Kita Wajib Bersyukur Dan Bahagia Karena Kita Memiliki Kelahirannya Mendatangkan Anugrah Yang Besar Bagi Hidup Kita Bahkan Mendatangkan Keselamatan Bagi Setiap Orang Yang Percaya Bahwa Dialah Tuhan Raja Di Atas Segala Raja Saudara Ingin Lagi Mengetahui Tentang Holy Land Silahkan Anda Kunjungi Web Berikut Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Acara Berikutnya Tuhan Suka Sampai